Jambore Sungai Pentahelik Sekolah Sungai Klaten membersihkan aliran sungai di Desa Kuaren, Kecamatan Ngawen, Klaten, selasa 19 November. Bersih sungai ini digelar sebagai rangkaian acara field trip Sekolah Sungai Klaten. Dipandu komunitas Kuaren Peduli Sungai, para peserta menyisir alur sungai sepanjang 500 meter. Aksi ini menjadi pengalaman yang baru bagi sejumlah peserta Jambore Sungai. Alhamdulillah ada peserta Jambore Sungai. Terus juga tahu juga kalau ada komunitas komunitas sungai kayak gini, terus juga tahu juga kayak ternyata tuh komunitas sungai itu penting juga buat kelangsungan desa. Di sini tuh pesertanya hampir sering usianya udah hampir ya bisa dipilang tertengahan lah. Tapi kok masih bisa peduli sama lingkungan kayak gini tuh mungkin saya yang masih muda aja jadi kayak tertampar gitu lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya aksi bersih sungai, peserta juga diajak bercerita mengenai pengalaman melakukan konservasi sungai. Serta berdiskusi tentang permasalahan pengelolaan sampah dan penyelamatan sungai. Terus juga tadi kota wawasan banyak juga terkait sama kebijakan gisa gitu loh. Ternyata dengan adanya kebijakan gisaan yang langsung, yang disempatkan oleh masyarakat itu juga bisa membangun kesadaran masyarakat akan menjadi penyelamatan sungai. Kita belajar tentang pergerakan komunitas, bagaimana memulai komunitas dan juga belajar bagaimana pemberdayaan masyarakat. Di sini pesertanya ada sekitar 200 orang dari berbagai wilayah di Klaten, ingin belajar dengan Alhamdulillah tangkapannya sangat bagus dari Pak Kades dan Bicamat. Dan juga ada penanaman pohon. Kita dapat belajar bagaimana masyarakat itu berdiri bersama komunitas kalau membersihkan sungai. Pengen menyadarkan sih bahwa sungai itu harus dijaga, harus dipelihara, tidak menjadi tempat sampah. Kemudian belajar tentang pemberdayaan masyarakat bagaimana memanfaatkan sungai itu. Bertajuk Jambore Sungai Pentahalik Sekolah Sungai berupaya memberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai pengelolaan sampah dan penyelamatan sungai bagi kehidupan dan pemberdayaan masyarakat. Selain aksi bersih sungai dan diskusi, peserta melakukan penanaman pohon di sekitar bantaran sungai. Upaya konservasi sungai yang dilakukan peserta Jambore Sungai ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Sungai itu adalah aliran darahnya bumi mas. Ketika aliran darah itu terkebat kalau itu banyak sampah, itu kan bisa menjadi malapetak buat masyarakat. Dan kita mengupayakan untuk pemberdayaan masyarakat itu jalan, sungai itu bisa dikelola dengan baik dan menjadi nilai layak jual ataupun itu bisa menjadi nilai pendidikan. Kediatan yang seperti ini sangat bermanfaat sekali karena pada dasarnya untuk sungai itu adalah untuk aliran air. Jadi ya kalau banyak sampah, kalau banyak sedimen-sedimen yang di sungai akan menyebabkan bencana abad. Dan untuk lingkungan pun akan menjadi indah kalau sungai itu bersih. Komunitas Kuaren Peduli Sungai mempunyai program dalam penyelamatan sungai yang dikenal dengan ABIMANYU atau AYO BIKA MILINING BANYU. Program ini mengajak warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan upaya merestorasi sungai. Usai melakukan jambore sungai ini, setiap peserta dapat menularkan dan mengkampanyekan aksi serupa di wilayah masing-masing. Selain dapat mengantisipasi ancaman bencana, upaya konservasi sungai ini dapat memberdayakan masyarakat dan juga dapat membuat sungai menjadi tempat wisata edukasi bagi masyarakat. Tim Liputan Klaten TV Termasuk Unself